Tapi Nabi kan pakai lapis hijab Oke Hijab inilah yang kemudian membuat Nabi itu tidak disembah Namanya hijab syariat Jadi syariat itu digunakan Untuk membentengi kita Supaya kita gak jadi kurofat Gak kayak Nabi Isa ini kan gak menghijab dirinya Dengan syariat yang atap Kan dia gak buat syariat baru kecilnya dikit Cuma menghalalkan yang diharamkan Dalam kitab suci Nabi Musa Nah karena dia menunjukkan Membuka sedikit tabir sifat Allah Sifatul haya Dia ambil Tanah ditiup kan Karena dia sudah jadi hayatnya Allah Jadi hayatnya Isa itu hayatullah Tinggal dia kun kan Jadi burung Yang mati jadi hidup lagi Saya pernah Pernah praktekin itu Pak Ada kucing mau mati Udah sakarap Saya bilang ya Allah Kalau Nabi Isa bisa digituin Masa umat Nabi Muhammad gak bisa Saya ngerti metodologinya Ya Allah Tapi saya gak tau prakteknya Sekarang saya mau coba Hidup Pak langsung Tapi gak berani lagi Abis itu ketakutan Abis itu Takut suul adab Takut disembah sembah orang gitu Wajar Wajar loh Kemudian Nabi Isa itu disembah Itu wajar Karena yang kelihatan oleh mereka Bukan Nabi Isa Jadi kalau orang itu Nyembah Nabi Isa Yang kelihatan sifat Allah Dia muahid Dia dihisapnya aman Ntar Jadi nanti kan Nasroni ini kan dihisap nih Apa yang dirihat pada Nabi Isa Jika dia lihat Aku melihat engkau Ya Allah Selamat Tapi kalau melihat Isa Isa Binti Maryam Tapi anak Allah Oh udah lewat Berlaku menyembah Isa Dia Nyembah Isa gak Maksudnya Berarti Allah cemburu Ntar kan Itu bapak antologis tuh Ini jangan jelasin Ntar dia Jauh dari bimbing ulama Dalam mempelajari Memahami ajar agama Generasi muda Jauh di bimbing ulama Dalam pelajari agar Bahaya sekali Maka tinggal lah Kesimpulan-kesimpulan Seperti tadi itu Saya mengatakan Di akhir zaman Orang mulai menikahi 50 wanita Ada pula yang mengatakan Dia mengatakan bahwa Hakikatnya orang Nasrani Itu akan masuk surga juga Dia Hakikatnya karena Dia ingin menyembah Allah Karena pada Isa Terdapat sifat-sifat tuh Tuhan menghidupkan orang mati Sifat otodidakti Mencerna dengan otak Sumber kesesatan Tidak belajar Dewa bimbingan ulah Mempelajari agama Dengan cara otodidakti Atau belajar agama Bukan kepada ahlinya Adalah penyebab utama Lahirnya berbagai kesesatan Dalam menghayati Dan mengamalkan Ajaran agama Yang salah bukan agama Akan tetapi Cara dan jalan Yang ditempu Dalam memahaminya Oleh sebab itu Allah perintahkan Agar kita bertanya Kepada ahlinya Pas alu ahla zikri In kuntung Maka bertanya kepada Orang yang mempunyai ilmu Jika kamu tidak tahu Jangan ilmu agama Ilmu dunia Sekalipun Jika dipelajari Melalui ahlinya Akan membawa kepada Jika dipelajari Tidak dipelajari Melalui ahlinya Akan membawa kepada Kebinasaan Itu belajar ilmu Kesehatan kepada Dukun Kacau Ketika mau Belajar masalah Di operasi Semacam Antun pakai Pisau dapur Coba kita bayangkan Jika seorang Ingin menjadi dokter Ia pergi ke toko buku Lalu ia beli Segala buku Kedokteran Kemudian Ia coba Memahami sendiri Di rumah Tanpa belajar Kepada ahli kesehatan Atau buku tersebut Ia pahami Menurut konsep Dukun Atau ia pelajari Melalui dukun Lalu setelah lima tahun Ia membuka praktek Pelayanan kesehatan Mantap Mantap Ia beli buku Kesehatan Karena Bisa dibaca oleh dia Selama empat tahun Ditekuni oleh dia Sehingga Ketika dia menyimpuli Orang-orang gendut Hanya jadi dokter Masih mahaji disana Kan Badan orang Kan normalnya Kalau panas badan kita Berapa Paling maksimal 37 ya Baik Sudah 40 Arab ini panas 40 itu biasa pak Bilang Sudah 40 Bilang Karena dia menyimpulkan sendiri Daerah Arab pak Mana menurut antum Dia punya hujah juga itu Atau datang orang Arab Yang gede-gede Badannya kan Satu ini Harus tiga Ini katanya sekali Karena badannya gede Gitu kan Gak cukup Katanya Ini diminum tiga biji sekaligus Gimana kira-kira itu Dia napsukan sendiri Kira-kira gimana Hah Jadi Jadi Setiap ilmu itu Tidak jari kepada ahlinya Ya kan Bukan cukup dengan Membaca bu Semata Tanpa Jari kepada ahlinya Karena setiap ilmu itu Kedek-kedeknya Di antara keda kesehatan itu Kalau Panas manusia Di daerah dingin Maupun di daerah panas pun Tetap Gerajatnya 30 itu Jangan pula Diambil kesimpulan Memang daerah Arab Ini panas Dicek panasnya 40 Masih normal pak Ini nih banyak Kelucuan di negeri kita Seperti itu Sudah jelas Dia memiliki Pemikiran Pemikiran penyimpang Dipanggil ke lembaga-lembaga Negara Untuk bercerama lagi Isinya ngaur semua Lalu setelah 5 tahun Ia membuka praktek Pelayanan kesehatan Kira-kira bagaimana Jadinya jika orang Seperti ini Mengobati masyarakat Orang seperti ini Pasti ditangkap Dan diproses ke pengadilan Karena dianggap Sebagai dokter Tetapi sekarang Banyak ulama Dan da'i gadungan Kenapa Tidak ditangkap Padahal mereka Jauh lebih berbahaya Dari dokter gadungan Makanya Guru dan Imam Malik Pernah menangis Satu kali Dan ditanyalah muridnya Kenapa engkau menangis Waisyih Innahuna Ini disini Diminta-minta Patuhan Man la ilma lahu Orang-orang yang tidak punya ilmu Mereka lebih berhak Untuk ditangkap Dicebloskan kebuih Daripada para pencuri Lalu lihat di negara kita sekarang Apa gampangnya Orang kalau bicara Masalah Agama dengan Pemikiran-pemikiran Nyeleneh Yang menyimpang Tapi coba Kalau ditafsirkan Pasal-pasal Pidana itu Dengan semaunya Oleh orang sekarang Boleh gak Hah Pasal-pasal Pidana itu Ya Ataupun undang-undang Dasar itu Ditafsirkan Semaunya oleh orang Jangankan Al-Quran dan semua Bindang-undang Buatan manusia saja Ada aturan menafsirkan Ya Kemarin ia sebagai Bintang filem Pelawak Model Penyanyi Bekas tahanan Kejahatan Tiba-tiba hari ini Menjadi da'i Dan berpatuah lagi Yang saya nanya Bahkan ada yang Mantan pemakan manusia Jadi da'i Tokoh politik pun Ikut berbicara Masalah agama Dan mengaca-ngaca Ajaran agama Apalagi kalau sudah Masuk Tempannya Dan lebih sadis lagi Belajar Islam Kepada orang kafir Belajar Islam Orang kafir Bepulang ke Indonesia Menafsirkan Agama dengan Menurut Konsep-konsep Pemahaman orang-orang Mereka yang sudah Nyata Sesat Dalam memahami Taurat dan Injil Kok malah sekarang Al-Quran dipelajari Melalui mereka Sekalipun Terasa aneh Tapi ininya Nabi S.A.W. berkata Dari Abdullah Dan Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu Dengan mencabut Dari dada manusia Tapi Allah mencabut Ilmu ini Dengan meninggalnya Para ulama Babila tidak ada lagi ulama Tidaklah Akan tetapi Dia mencabut ilmu Dengan mewafarkan para ulama Sehingga Kalau dia tidak Tersisa lagi Para ulama Yang berilmu Maka manusia pun Menjadikan para tokoh Yang tidak berilmu Sebagai ulama Tokoh-tokoh ini Diamir orang yang Tidak berilmu Lalu mereka patwa Diminta patwa Berpatwa Adollu Adollu Mereka selesai dan Terima kasih telah menonton!